Jadi dalam ayat dan hadis itu, ada ayat muhkam, ada mutashabih. Muhkam itu apa jelas? Mutashabih itu ayat-ayat yang ada samar-samarnya sehingga terkadang bisa ditarik ulur. Nah bagaimana kita menghadapi metode ayat-ayat yang mutashabihat? Dikembalikan kepada yang jelas. Dikembalikan kepada yang muhkam. Muhkam itu ayatnya banyak, mutashabih sedikit, maka metode yang benar. Bukan yang muhkam kita bawa yang ke mutashabih, tapi yang tidak jelas sedikit ini dibawa kepada yang banyak. Paham? Itu metode yang benar. Makanya Allah mengatakan Dia adalah Allah yang telah menurun kepada engkau Al-Quran. Dalam Al-Quran ada ayatnya yang muhkam, wa-ukharu mutashabihat. Dan ayatnya itu mutashabihat. Yang sedikit. Yang kurang jelas. Bagaimana caranya? Kalau ingin menafsirkan yang mutashabihat, bawa ke yang muhkam. Bukan sebaliknya yang muhkam, bawa kepada yang mutashabihat. Ada pun orang dalam hatinya penyakit. Kata Allah, fa'amal ladhina fi kulubim zaigun, fayat tabi'una matashabaha minhu. Ibtiqa'al fitnah. Ada pun orang yang hatinya ada penyakit, dia mengikuti yang mutashabih dan dia ingin menimbulkan fitnah. Contoh. Ayat tentang Allah di atas banyak sekali. Bahkan kata Imam Ibn Al-Qaim rahimahullah dalam nuniyah bal-alfani. Ada dua ribu dalil menunjukkan Allah di atas. Oleh kerana syariat Islam dibangun di atas bahwasannya Allah di atas. Yang menjadi fondasi syariat Islam keberadaan Allah di atas. Buktinya apa? Buktinya Al-Quran turun dari mana? Dari atas. Malaikat lapor ke mana? Ke atas. Malaikat takut kepada yang? Di atas. Semua syariat Islam ini dibangun di atas fondasi Allah di atas. Ayat tentang malaikat lapor ke Allah banyak. Malaikat turun, Al-Quran turun banyak sekali. Terlalu banyak. Hadis-hadis tentang Allah di atas sangat banyak. Nabi berdoa para sahabat berdoa. Nabi tunjukkan ke atas terlalu banyak. Ratusan dalil. Bahkan kata Ibn Al-Qaim dua ribu dalil. Bahkan perkara yang diakui oleh masyarakat dengan fitrah mereka kalau ada masalah mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Tidak ada yang bilang kita serahkan kepada yang di mana-mana. Kalau ada orang bilang begitu ini masalah kita besar sudah serahkan saja kepada yang di mana-mana. Dia bilang gak beres otak ente. Apalagi kalau pakai madhab Asyairah sudah ini perkara besar, berat. Kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Kira-kira bagaimana? Asyairah kan meyakinkan di mana-mana. Orang-orang semua serahkan kepada yang di atas. Kalau sudah digariskan sama yang di atas mereka seorang ucapkan di mana-mana. Mereka berdoa begini. Mereka tahu Nabi bertemu dengan Allah. Bertemunya di mana? Di atas. Jadi hadis terlalu banyak. Nah, ini terlalu banyak ayat hadis seperti ini namanya muhkam. Datang hadis misalnya atau ayat Allah bersama kalian di mana pun kalian berada. Oh, dipahami berarti Allah di mana-mana. Ini semua dibawakan kepada satu ayat ini. Salah begitu caranya. Harusnya yang satu ini dibawa kepada yang ratusan dalil. Bukan ratusan dalil dibelokkan untuk sepadan dengan satu ayat yang dipahami oleh akalnya. Maka bagaimana cari kita memahami Wahuwa ma'akum aina makuntum Wahuwa ma'akum aina makanu Dia bersama mereka di mana mereka berada Maka dibawakan maksudnya Ilmu Allah selalu meliputi mereka. Seperti firman Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Tadkala Nabi Musa dan Nabi Harun Diutus oleh Allah untuk pergi kepada Fir'aun. Maka mereka berkata Rabbana innana nakhafu aya fruta alaina Ya Allah kami takut Saya dan Musa dan Harun takut Kalau Fir'aun melakukan kedoliman kepada kami. Kata Allah La takhafa Janganlah kalian berdua takut Inni ma'akuma Inna ni ma'akuma Sungguhnya aku bersama kalian berdua. Bersama bagaimana? Asma'u wa'aro Aku senantiasa mendengar kalian Aku senantiasa melihat apa? Kalian. Itu kebersamaan Allah. Bukan zatnya bersama Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu maksud saya Caranya Menafsirkan ayat Yang mutasyabi Dibawa kepada yang Muhkam. Bukan sebaliknya Muhkam dibawa ke mutasyabi. Kalau caranya Muhkam yang ratusan ayat Dibawa ke mutasyabi Ini semua harus ditakwil. Berarti Al-Quran namanya Buku ta'wilan kalau begitu. Seluruhnya isinya apa? Ta'wil.